Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Pada kesempatan pagi hari ini dengan satu judul yaitu keberhasilan dan kegagalan Mungkin dua kalimat ini menjadi satu ukuran bagi kita semua Dalam kita menjalankan kehidupan kita, dalam kita menjalankan pekerjaan kita Dua hal ini biasanya menjadi satu ukuran bagi kita Yaitu dalam kita melakukan pekerjaan, mungkin kita mempunyai sasaran Atau yang kita kehendaki, yang kita inginkan Nah tentu apabila pekerjaan itu sesuai dengan sasaran kita Hasilnya, ya kita katakan saya berhasil Tapi bila yang dikerjakan ternyata tidak sesuai dengan keinginan atau sasaran Maka dikatakan saya gagal Nah ukuran demikianlah yang biasanya dipakai oleh setiap kita Demikian juga di masyarakat Masyarakat juga bisa menilai setiap dari kita semua Pada umumnya orang melihat apa yang dimiliki oleh orang tersebut Oleh orang lain Maka inilah yang menjadi penilaian keberhasilan dan kegagalan dari orang tersebut Misalnya dengan melihat apakah orang ini memiliki apa yang telah dia miliki Contohnya kalau orang ini memiliki rumah yang besar, rumah yang indah, rumah yang mewah Orang ini memiliki kendaraan yang bagus, yang baru Orang ini berpakaian yang bagus-bagus, rapi dan sangat ren Dan orang ini memiliki usaha yang maju berkembang dengan makin lama makin besar Nah maka pada umumnya orang menilai bahwa orang ini berhasil Nah sebaliknya kalau ada orang yang tidak memiliki apa-apa Hidupnya sangat sulit Untuk memenuhi kebutuhannya saja sangat sulit Dan dalam kehidupannya dia tidak memiliki rumah yang bagus Rumahnya hanya kecil Tidak memiliki apa-apa Dan bisa dikatakan bahwa orang ini tidak berhasil Jadi pada umumnya manusia itu menilai Orang berhasil tidak berhasil dari kaya dan miskin Oleh karena itu kita lihat bahwa ada sebuah majalah yang menilai kekayaan daripada orang Makin dia kaya makin dituliskan bahwa dia orang yang sukses berhasil Mungkin kekayaannya dinilai mempunyai berapa banyak Dan tidak ada orang yang memiliki sebesar itu Maka dia ditulis di majalah itu sebagai orang yang terkaya Dan skupnya bisa di dalam negara Satu negara atau di dalam dunia Jadi kita mungkin pernah melihat ada satu majalah Yang menuliskan nama orang yang terkaya di dunia ini Ada yang sepuluh orang terkaya Ada yang seratus orang terkaya Jadi inilah yang kita lihat pada umumnya dinilai oleh manusia Jadi kata mata manusia demikian keberhasilan seseorang Semakin dia kaya dinilai berhasil sukses Nah kita melihat bagaimana dengan penilaian daripada Allah sendiri Apakah Allah menilai sama seperti manusia menilai Nah kita akan melihat satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kepada murid-muridnya Mari kita sama-sama membaca di dalam kitab Lukas pasal 16 Ayat 19-23 Lukas pasal 16 Ada seorang kaya yang selalu berpakaian juba ungu dan kain halus Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan 20 Dan ada seorang pengemis bernama Lasarus Badannya penuh dengan borok Bebaring dekat pintu rumah orang kaya itu 21 Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya 22 Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham 23 Orang kaya itu juga mati Lalu dikubur Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut Ia memandang ke atas Dan dari jauh dilihatnya Abraham Dan Lasarus duduk di pangkuannya Nah dalam ayat yang kita baca ini Maka ini menunjukkan ada dua orang Yaitu orang kaya dan Lasarus orang miskin Orang kaya tidak disebut namanya Nah ini kita melihat ada Dalam ayat 19 sampai 23 ini kita melihat ada dua dunia Yaitu dunia orang hidup dan dunia orang mati Nah dunia orang hidup adalah Ya hari ini kita hidup di dunia ini adalah dunia orang hidup Nah kita lihat bagaimana Ada orang kaya dan orang miskin Nah di dunia orang hidup Ya manusia menilai Ya orang kaya ini adalah yang berhasil Dia memiliki segalanya yang dia inginkan Dia memiliki segalanya yang dia inginkan Karena dia kaya Dia memiliki segalanya yang dia inginkan Berpakaian juga pakaiannya Kainnya bagus Dan hidupnya tidak berkekurangan Nah penilaian di dunia orang hidup Ya manusia menilai Ini orang kaya, orang yang berhasil Sebaliknya ada orang miskin Namanya Lasarus Rumah tidak punya Jadi dia tinggalnya Atapnya langit, tidak ada rumah Tidak memiliki uang untuk membeli makanan Nah kita lihat bahwa Manusia Kacamata manusia di dunia orang hidup Ya menilai Orang kaya adalah orang yang berhasil Kalau kita lihat Ini orang yang berhasil Yang berhasil Lasarus Yaitu orang miskin Orang yang gagal Ini kacamata manusia tentunya Nah kemudian Dua orang ini sama-sama mati Masuk ke dalam dunia orang mati Sekarang yang menilai adalah Allah Mungkin kita menganggap Ya kalau sudah berhasil di dunia Ya tentu waktu mati Ya jadi orang yang berhasil juga Kalau gagal di dunia Maka akan gagal juga ketika Mati Ya ke dunia orang mati Tetapi tidak demikian ternyata Karena di dalam dunia orang mati ini Allah yang menilai Nah kita lihat bagaimana Lasarus Yang miskin di dunia orang hidup Ternyata ketika dia mati Bisa mendapatkan damai sejahtera Di pangkuan Abraham Bersama malaikat-malaikat Nah kemudian orang kaya Yang di dunia orang hidup Dia berhasil Ketika dia mati Ternyata dia Menderita sengsara Di alam maut Ternyata di dunia orang mati Dia gagal Nah jadi inilah kita lihat bahwa Pandangan Allah berbeda Dengan pandangan manusia Nah jadi ini adalah satu pengajaran Bagi kita hari ini Apa yang kita capai di dunia Ya mungkin bisa menjadi kaya Tapi jangan sampai menjadi orang kaya Yang demikian Jangan sampai ketika mati Menderita seperti orang kaya ini Nah sekarang kita lihat Kenapa orang kaya ini ketika mati Dia menderita Allah menilai adalah dia gagal Nah itu semua adalah Karena kehidupan yang dijalankan Orang kaya ini ketika Masih hidup di dalam dunia Nah Tuhan Yesus Memberitahukan sedikit Mengenai apa yang dilakukan Oleh orang kaya ini Ketika dia hidup Tadi kalau kita baca di dalam ayat 19 Dikatakan setiap hari Ia bersukaria dalam kemewahan Jadi orang kaya ini ketika hidup Karena dia banyak hartanya Maka dia hidup Berfoya-foya dengan Harta yang dia miliki Dia berfoya-foya Nah mungkin kita bisa ingat ya Bagaimana cerita mengenai anak yang hilang Ketika anak itu meminta kepada Bapaknya Harta Dia ingin Pergi meninggalkan ayahnya Untuk hidup Berfoya-foya Dia tidak mau Tinggal dengan Bapaknya Karena tidak enak tinggal Bapaknya Harus menuruti Apa yang Bapaknya Perintahkan Lebih baik Saya meninggalkan Bapak Minta harta Setelah saya dapat harta Saya pergi Saya bisa hidup Berfoya-foya Tetapi ketika Hartanya habis Maka dia hidup Dalam kesusahan Dan dia ingat Kembali kepada ayahnya Akhirnya dia kembali Kepada ayahnya Nah jadi Kita lihat kembali Bagaimana orang kaya ini Hidup dalam kemewahan Dia melupakan Apa yang harus dia lakukan Dan tentu Yang Tuhan inginkan Adalah supaya Orang kaya ini Hidup Menjalankan Perintah Daripada Tuhan Dan ini tidak dilakukan Oleh orang kaya ini Kemudian Hal yang kedua Kita lihat Bahwa orang kaya ini Tidak menjalankan Kasih Dekat pintu Rumah Daripada orang kaya ini Ada Seorang yang Susah Miskin Dan tentu Antara orang kaya Dan Lazarus Hubungannya adalah Sama-sama Satu bangsa Orang Yahudi Nah dia melihat Saudaranya Hidup dalam Kesusahan Dia tidak Mengasihani Jadi Lazarus Dapat makan Kalau Ada yang Jatuh Dari meja Orang kaya itu Jadi Orang kaya ini Sendiri Tidak Tidak Menjalankan Kasih Kepada Lazarus Dia tidak Menolong Lazarus Dia tidak Memberikan Makanan Kepada Lazarus Padahal Dia memiliki Begitu Banyak Harta Kalau Dia mengasihi Dia bisa Memberikan Sebagian Daripada Hartanya Kepada Lazarus Jadi Inilah Hidup Orang kaya Ini Di Mata Allah Tidak Lulus Dia Jadi Kita Lihat Bahwa Akhirnya Dia Harus Apa Namanya Ketika Dia Mati Harus Menderita Nah Oleh Karena Dia Tidak Menjalankan Perintah Tuhan Nah Kita Sama-sama Lihat Di Dalam Kitab Yakobus Masa 5 Ayat Yang Kelima Di Dalam Kitab Yakobus Pasal 5 Ayat Yang Kelima Dalam Kemewahan Kamu Telah Hidup Dan Berfoya-foya Di Bumi Kamu Telah Memuaskan Hatimu Sama Seperti Pada Hari Penyembelihan Nah Disini Panetua Yakobus Memberitahukan Bahwa Dengan Dengan Hidup Kemewahan Dan Berfoya-foya Ini Akan Mendatangkan Hukuman Jadi Jadi hidup Hidup Dalam Dalam Kemewahan Dan Berfoya-foya Itu Adalah Hidup Dalam Hawa Napsu Kedagingan Dan Ini Menjadi Peringatan Dikatakan Peringatan Kepada Orang Kaya Artinya Banyak Orang Kaya Yang Akhirnya Jatuh Kedalam Hawa Napsu Kedagingan Ini Karena Hidup Tidak Karena Banyak Harta Bisa Melakukan Segala Hal Maka Bisa Jatuh Kedalam Dosa Jadi Ini Adalah Satu Peringatan Bagi Kita Jangan Sampai Kita Juga Jatuh Kedalam Hawa Napsu Kedagingan Ini Tapi Kita Tetap Harus Menjalankan Perintah Tuhan Mungkin Hari Ini Tuhan Memberikan Kita Berkat Sehingga Kita Berkecukupan Bahkan Kita Berlebihan Nah Ini Jangan Sampai Kita Seperti Orang Kaya Ini Kita Harus Tetap Memegang Perintah Tuhan Karena Tuhan Sudah Memberikan Sepuluh Perintah Sebetulnya Dalam Kepada Umat Israel Ya Di Gunung Sinai Allah Telah Memberikan Sepuluh Perintah Kepada Umat Israel Umat Israel Itu Adalah Umat Pilihan Tuhan Oleh Karena Itu Tuhan Menghendaki Umat Melakukan Sepuluh Perintah Nah Sebetulnya Sepuluh Perintah Ini Sudah Mencakup Seluruh Kehidupan Kita Melakukan Kendak Allah Kalau Kita Lihat Di Dalam Kitab Ulangan Pasal Yang Kelima Di Dalam Kitab Ulangan Pasal Yang Kelima Ini Adalah Kesepuluh Firman Atau Perintah Tuhan Nah Inilah Sepuluh Firman Atau Sepuluh Perintah Yang Tuhan Tuliskan Di atas Lobatu Dan Menghendaki Supaya Seluruh Umat Israel Taat Kepada Perintah Ini Kalau Kita Lihat Yang Pertama Tuhan Katakan Jangan Ada Alah Lain Di Hadapanku Akulah Tuhan Alamu Sen Jangan Ada Alah Yang Lain Di Dalam Kehidupan Kita Kecuali Alah Buk Ke Y B B B De Sen Ya Jadi Dalam Kita Hidup Kita Ini Kita Harus Hanya Menyembah Kepada Allah Jangan Ada Yang Lain Yang Kita Sembah Buk Buk B B De Sen Jadi Jangan Kita Menyembah Alah Juga Lalu Menyembah Yang Lain Juga Buk Buk B 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 Ini Yang Harus Kita Jaga Di Dalam Hidup Kita Alah Kita Adalah Yesus Kristus Karena Tuhan Yesus Sudah Memberitahukan Bahwa Dia Adalah Allah Kalau Kita Lihat Dalam Kitab Yohanes Pasal 14 Ayat Yang Kesembilan Yohanes Pasal 14 Ayat Yang Kesembilan Kata Yesus Kepadanya Telah Sekian Lama Aku Bersama Sama Kamu Filippus Namun Engkau Tidak Mengenal Aku Barang Siapa Telah Melihat Aku Ia Telah Melihat Bapak Bagaimana Engkau Berkata Tunjukkanlah Bapak Itu Kepada Kami Tuhan Yesus Katakan Kepada Filipus Barang Siapa Telah Melihat Aku Ia Telah Melihat Bapak Barang Barang Siapa Telah Melihat Yesus Ia Telah Melihat Allah Jadi Inilah Yang Tuhan Yesus Katakan Kepada Filipus Bahwa Dia Adalah Allah Juga Di Dalam Kitab Yohanes Pasal 10 Ayat 30 Tuhan Yesus Katakan 10 Ayat 30 Aku Dan Bapak Adalah Satu Jadi Allah Kita Adalah Yesus Kristus Jadi Hanya Kepada Tuhan Yesus Saja Kita Menyembah Kepada Allah Ini Yang Paling Penting Yang Pertama Oleh Karena Hukum Ini Diletakkan Di Yang Pertama Kita Hanya Boleh Menyembah Kepada Yesus Kristus Sebagai Allah Tidak Boleh Ada Yang Lain Jing Jing Pai Tidak Tidak Kedua Juga Allah Menegaskan Kembali Perintah Kedua Jangan Membuat Bagimu Patung Dan Menyembah Dia Buka Wai Sizi Tidak Kepada Ouh Sang Ye Buka Juga Sama Shing 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 Kita Jangan Menyembah Benda Benda Yang Mati Jangan Menyembah Berhala Hanya Menyembah Kepada Allah Ini harus Kita Lakukan Dalam Kehidupan Kita Kemudian Dikatakan Juga Jangan Menyebut Nama Allah Dengan Sembarangan Kita Harus Mengagungkan Nama Tuhan Kemudian Juga Allah Katakan Harus Ingat Dan Kuduskan Hari Sabat Karena Pada Hari Sabat Ini Kita Harus Datang Menyembah Kepada Allah Jadi Empat Perintah Pertama Ini Adalah Allah Kendaki Bahwa Kita Harus Menyembah Kepada Dia Ini Harus Sebagai Awal Daripada Iman Kita Kalau Empat Ini Kita Tidak Lakukan Artinya Jangan Ngomong Yang Lain Gitu Ya Karena Itu Sudah Tidak Masuk Hitungan Bagi Allah Nah Kemudian Kita Lihat Hukum Yang Kelima Adalah Menghormati Orang Tua Menghormati Memelihara Orang Tua Tuhan Yesus Meneguh Orang Parisi Orang Parisi Ini Taat Kepada Hukum Hukum Taurat Dia Membayar Berpuluhan Dia Taat Tapi Dia Tidak Mau Memelihara Orang Tua Tuhan Meneguh Parisi Tidak Tidak Boleh Mengabaikan Yang Satu Ini Nah Ini Juga Satu Perintah Yang Penting Jadi Setelah Kita Menyembah Kepada Allah Kita Harus Menghormati Orang Tua Tidak 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 Kita Akan Sama Seperti Orang Parisi Jadi Kita Harus Memelihara Orang Tua Kita Nah Kemudian Baru Yang Ke Enam Sampai Yang Ke Sepuluh Itu Adalah Perbuatan Kita Ya Kepada Sesama Kita Manusia Nah Jadi Hukum Itulah Yang Harus Kita Jalankan Selama Kita Hidup Di Dalam Dunia Ini Kalau Kita Tidak Menjalankan Maka Sama Seperti Orang Kaya Ini Nah Disini Juga Memberitahukan Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Menjadi Kaya Kita Bisa Menjadi Kaya Asal Itu Berkat Daripada Tuhan Bukan Kita Mengejar Kekayaan Tapi Tuhan Yang Memberkati Kita Kita Lihat Di Dalam Kitab Kejadian Pasal 26 Ayat 12 Dan 13 Kejadian 26 Ayat 12 Dan 13 Maka Menaburlah Isak Di Tanah Itu Dan Dalam Tahun Itu Juga Ia Mendapat Hasil 100 Kali Lipat Sebab Ia Diberkati Tuhan Dan Orang Itu Menjadi Kaya Bahkan Kian Lama Kian Kaya Sehingga Ia Menjadi Sangat Kaya Nah Jadi Tuhan Bisa Memberkati Umat nya Kita Lihat Disini Bagaimana Tuhan Memberkati Isak Isak Menabur Di Tanah Hasilnya 100 Kali Lipat Isak Zai Nati Geng Jong Nah Bisa Demikian Karena Tuhan Berkati Bukannya Isak Mati Matian Bekerja Dia Biasa Saja Menabur Tapi Hasilnya Tuhan Berkati Sehingga Akhirnya Dia Menjadi Sangat Kaya Tapi Setelah Itu Kehidupan Isak Bagaimana Jadi Tetap Mendengarkan Firman Tuhan Dia Tetap Menyembah Kepada Tuhan Dia Membangun Mesbah Bagi Tuhan Jadi Tuhan Yang Memberikan Dan Kehidupan Dia Tidak Berubah Dia Tetap Taat Kepada Tuhan Demikian Juga Kalau Kita Lihat Yang Lain Seperti Ayub Tuhan Juga Memberkati Ayub Sehingga Dia Menjadi Sangat Kaya Tetapi Ayub Tetap Takut Kepada Tuhan Karena Dia Katakan Sekarang Mataku Melihat Engkau Jadi Tuhan Yang Berikan Demikian Juga Juga Kepada Yang Lain Kepada Raja Daud Kepada Raja Salomo Tuhan Yang Memberikan Yang Penting Adalah Kitanya Tidak Berubah Kita Kita Tetap Memegang Perintah Tuhan Bahkan Yang Kita Meliki Kita Berikan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Kita Lihat Di Dalam Kitab Lukas Pasal 8 Ayat Yang Ketiga Kitab Lukas Pasal 8 Ayat Yang Ketiga Yohana Istri Kusa Bendahara Herodes Susana Dan Banyak Perempuan Lain Perempuan Perempuan Ini Melayani Rombongan Itu Dengan Kekayaan Mereka Kita Lihat Bahwa Ini Di Jaman Tuhan Yesus Banyak Orang Kaya Yang Percaya Kepada Yesus Dan Mereka Menggunakan Kayaan Mereka Untuk Memuliakan Tuhan Untuk Melayani Pekerjaan Tuhan Ya Oleh Karena Itu Pengajaran Kepada Kita Hari Ini Kita Tidak Perlu Mencari Kekayaan Tapi Tuhan Yang Memberkati Kita Dan Kita Tidak Berubah Jangan Berubah Kita Tetap Taat Kepada Perintah Tuhan Dan Bahkan Kita Gunakan Kekayaan Kita Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Demikian Juga Kalau Kita Lihat Jemaat Mula Mula Bagaimana Ketika Mereka Percaya Pada Tuhan Yesus Mereka Menjual Harta Mereka Membagikan Kepada Orang Lain Tentu Bukan Semua Hartanya Diberikan Sehingga Tidak Punya Apa Apa Mereka Menjual Tanah Hasilnya Diberikan Untuk Kereja Waktu Itu Jadi Bisa Saja Mereka Punya Tanah Dimana Mana Punya Lebih Dari Satu Tanah Mereka Persembahkan Kepada Tuhan Sebagian Sebagian Yang Mereka Sembahkan Kepada Tuhan Semuanya Itu Adalah Untuk Kemuliaan Tuhan Jadi Berbeda Dengan Orang Kaya Yang Kita Lihat Di Perumpamaan Ini Orang Kaya Di Hidup Hanya Ber Foya Foya Hidup Hidup Dalam Hawa Nafsu Melupakan Tuhan Wanti Wanti Tuhan Nah Oleh Karena Itu Alkitab Juga Ada Beringatan Kepada Orang Kaya Demikian So 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 Jangan hidup dalam kemewahan Dan dalam hawa nafsu Tetapi tetap memegang perintah Tuhan Maka dengan demikian Pengajaran ini adalah sangat penting Bagi kita Jangan seperti orang kaya ini Kalau kita diberkati oleh Tuhan Kita gunakan itu untuk kembali Untuk kemuliaan nama Tuhan Maka ketika kita mati Kita berbeda dengan orang kaya ini Kemudian kita lihat Hal yang kedua Kembali kita dalam Lukas pasal 16 Ayat 24 sampai 25 Selanjutnya 24 sampai 25 Lukas 16 ayat 24 25 Lalu ia beseru katanya Bapak Abraham Kasihanilah aku Suruhlah Lazarus Supaya ia mencelupkan Ujung jarinya ke dalam air Dan menyejukkan lidahku Sebab aku sangat kesakitan Dalam nyala api ini Ayat 25 Tetapi Abraham berkata Anak ingatlah Bahwa engkau telah menerima Segala yang baik Sewaktu hidupmu Sedangkan Lazarus Segala yang buruk Sekarang ia mendapat Hiburan dan engkau sangat Menderita Nah kita lihat Bagian yang kedua ini Orang kaya ini Memohon kepada Bapak Abraham Ya supaya menolong dia Tapi tidak bisa Karena ya Sewaktu hidup Itulah yang dinilai Jadi sekarang sudah selesai Tidak bisa diulang lagi Nah ini kita bisa melihat Satu pengajaran juga Ketika orang kaya ini Mati Dia kedudunya orang mati Maka yang dia miliki Dahulu Ya tidak bisa dia bawa Jadi mungkin waktu dia hidup Dia bekerja mati-matian Ya mencari uang Mencari harta Dan memiliki Banyak harta Tetapi setelah dia mati Ya ditinggal Tidak dapat dibawa Ke dunia orang mati Nah jadi Yang pertama-tama Sebetulnya Sama seperti yang dituliskan Tidakkan oleh Raja Salomo Dan Salomo Yaitu apa Kesia-siaan Kalau kita lihat Di dalam kitab Penghutbah Pasal 1 Ayat yang kedua Penghutbah pasal 1 Ayat yang kedua Kesia-siaan belaka Kata penghutbah Kesia-siaan belaka Segala sesuatu Adalah sia-sia Nah penghutbah ini Tulis oleh Raja Salomo Aja Salomo Mempunyai harta Yang demikian banyak Mempunyai hikmat Yang luar biasa Dari Allah Boleh kita katakan Dia begitu sempurna Semua dia miliki Tetapi setelah dia tua Dia menyadari Semuanya itu sia-sia Jadi hari ini Kita harus tahu Apa yang harus kita kejar Jangan mengejar Apa yang ada Di dalam dunia ini Semua ini akan Kita tinggalkan Ketika kita mati Satupun tidak Yang bisa dibawa Nah oleh karena itu Tuhan Yesus katakan Hendaknya kita Mengumpulkan harta Di surga Bagaimana kita Mengumpulkan harta Di surga Bagaimana kita Kita banyak Berbuat baik Di dalam dunia ini Kita banyak Melayani Tuhan Di dalam dunia ini Itulah yang menjadi Harta kita Di surga Itu adalah Yang menjadi Harta kita Di surga Ini kita Mesti Sama-sama Menyadari Bahwa Apa yang kita miliki Itu sebetulnya Semuanya sia-sia Nah oleh karena itu Kita harus Pandai-pandai Menggunakan Apa yang kita miliki Kita gunakan Untuk kemuliaan Tuhan Kita melayani Tuhan Kita banyak Berbuat kasih Di dalam dunia ini Maka itu adalah Mengumpulkan Harta di surga Nah kalau orang Kaya ini kan Tidak melakukan Apa-apa Dia berfoya-foya saja Sehingga dia Ketika mati Dia Masuk ke dalam Alam maut Menderita Ya akhirnya hari ini Kita Masih punya Kesempatan Ya mari kita Kumpulkan Harta di surga Lalu seperti Orang kaya ini Sudah tidak ada Kesempatan Jadi hari ini Kita yang masih Punya kesempatan Kita harus Melakukan Yang Tuhan Hendaki Kepada diri kita Kita lihat Bagian yang ketiga Terima Kembali ke Lukas Pasal 16 Lujia Fuhyin 16 Ayat Ayat 26 Sampai dengan 28 Lukas 16 Ayat 26 Sampai 28 Selain daripada itu Di antara kami Dan engkau Terbentang jurang Yang tak terseberangi Supaya Mereka yang mau Pergi dari sini Kepadamu Ataupun Mereka yang mau Datang dari situ Kepada kami Tidak dapat Menyeberang Kata orang itu Kalau demikian Aku minta Kepadamu Bapak Supaya engkau Menyuruh dia Ke rumah Ayahku Sebab Masih ada Lima orang Saudaraku Supaya ia Memperingati Mereka Dengan sungguh-sungguh Agar mereka Jangan masuk Kelak Kedalam tempat Penderitaan ini Nah yang ketiga ini Ya Nah ternyata Orang kaya ini Ya masih ingat Kepada Saudaranya Yang masih hidup Ya dia masih Memiliki kasih Ternyata Kepada Saudaranya Dia ingin Supaya Jangan Saudaranya Mengalami Hal yang Sama Seperti Dia Nah Oleh karena itu Dia meminta Kepada Bapak Abraham Supaya Bisa Memberi Kabar Kepada Saudaranya Bahwa Mereka Harus Bertobat Supaya Mereka Memegang Perintah Tuhan Jadi ketika Mereka Mati Maka Mereka Tidak Masuk Kedalam Alam Maut Seperti Dia Ini juga Mengandung Satu Pengajaran Bagi Kita Hari ini Kita Bersyukur Bisa Menerima Tuhan Yesus Di dalam Geja Sejati Ini Tuhan Telah Memilih Kita Kita Mesti Ingat Apakah Masih Ada Saudara Kita Yang Belum Dipilih Oleh Tuhan Sama Seperti Kita Kalau Kita Masih Punya Saudara Tapi Belum Masuk Dalam Geja Sejati Maka Kita Mau Mengabarkan Kepada Mereka Sehingga Mereka Juga Bisa Masuk Kedalam Keselamatan Seperti Kita Artinya Masih Ada Kesempatan Kalau Kita Mau Melakukannya Jadi Kalau Sudah Mati Tidak Ada Kesempatan Lagi Selama Masih Hidup Masih Ada Kesempatan Jadi Inilah Yang Harus Kita Lakukan Kita Harus ingat kepada saudara-saudara kita yang lain. Bagaimana caranya nanti kita harus lakukan supaya semoga mereka bisa bertobat dan masuk ke dalam keselamatan. Jadi kita harus berusaha. Kalau kita diam-diam saja ya sudah, mereka tidak ada kesempatan. Kalau kita berusaha ya semoga Tuhan membantu kita. Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Tapi kita harus berusaha. Kita mendoakan mereka. Kita mengabarkan Injil kepada mereka. Kita harus berusaha. Semoga Tuhan menggerakkan hati mereka. Semoga Tuhan juga memilih mereka. Kita juga memilih mereka. Tapi kita berusaha. Kita harus berusaha. Ini masih ada kesempatan. karena kalau sudah masuk dunia orang mati tidak ada kesempatan lagi. 如果 已经在 私人的 世界里 没有机会了. Jadi hari ini kita harus ingat-ingat kepada saudara kita. Jangan sampai sudah terlambat sudah tidak ada kesempatan. 不要 玩乐 没有机会了. Jadi pada hari ini kita telah sama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita. 我们 已经 学了 神的道 让 神的道 能 兼顾 我们的 信心. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. 荣耀 归 主 耶稣 的 名.